Siapa yang lebih suka buka porno? Cewek atau cowok? Sebagian besar orang setuju kalau kebanyakan adalah cowok. Coba aja tanyain ke orang-orang. Pasti mereka akan jawabnya cowok. Dan sebenarnya ini juga didukung sama banyak penelitian. Penelitian-penelitian ini memperlihatkan bahwa cowok emang lebih terbuka soal porn dibandingin cewek. Mungkin di keseharian lo, lo juga notice hal yang sama. Nah, pertanyaannya nih, kalau cewek gimana sih? Apakah itu berarti cewek-cewek sama sekali gak suka liat porno? Gak juga. Makanya, di video ini kita akan bahas tentang perilaku perempuan soal pornografi. Pertama, perlu kita clear-in lagi apa yang disebut dengan pornografi. Pornografi adalah konten yang sengaja dibuat agar menarik secara seksual. Nah, konten yang dimaksud ini konten apapun ya. Jadi, walaupun biasanya yang viral itu dalam bentuk foto atau video, ternyata pornografi itu lebih luas daripada itu. Menurut Seltzer, kontennya bisa berupa visual kayak gambar atau video, bisa juga audio, dan bisa juga tulisan. Kontennya kan ada banyak macemnya tuh. Pernah gak sih kepikiran mungkin cewek mengakses bokep bukan dalam bentuk video atau gambar? Makanya lo jarang kalau liat teman-teman cewek lo mengakses bokep. Sementara yang cowok sih ngaku-ngaku aja. Salah satu bentuk konten pornografi itu bisa dalam bentuk tulisan. Nah, berapa banyak dari kalian yang pernah denger soal fanfiction? Mungkin beberapa dari kalian ada yang aktif di fandom atau pernah baca fanfic? Atau mungkin malah pernah nulis? Mungkin ada juga yang gedar pernah denger aja. Nah, gue jelasin sedikit dulu. Fanfiction atau cerita yang dibikin fans tentang idola atau tokoh yang mereka suka, ini punya banyak banget genre dan banyak macemnya. Sebenarnya yang sama aja sih kayak novel fiksi mulai dari yang ringan-ringan ala romcom sampai yang berat-berat kayak misteri gitu. Salah satu dari genre fanfiction ada yang namanya PWP yang kepanjangannya adalah Plot, What Plot atau Porn Without Plot. Dari nama genre-nya, ketebak lah ya kira-kira isi ceritanya tentang apa. Nah, menariknya nih tulisan-tulisan PWP tersebut kebanyakan dibuat oleh perempuan dan pembacanya juga kebanyakan perempuan. Oke, kalau dijelasin secara gamblang ya berarti PWP itu sama dengan bokep. Bedanya adalah nggak kayak bokep kebanyakan yang bentuknya video atau gambar, bokep ini bentuknya cerita. Tapi, kok bisa ya si PWP ini jadi feminine porn? Chelsea Reynolds, associate professor dari California State University, menjelaskan bahwa fanfiction itu bisa jadi safe haven atau tempat aman buat perempuan untuk mengenali diri kayak apa yang mereka suka dan mereka nggak suka dari hubungan seks. Menurut Reynolds, sebagian besar penggambaran tentang seks di media itu terlalu berfokus sama laki-laki dan belum terlalu menyertakan perempuan. Contohnya kayak gimana? Misalnya nih, di film-film romantis Hollywood, sudut pandang karakter laki-laki tuh lebih banyak disorot dibandingin karakter perempuan. Istilahnya tuh laki-laki jadi pemeran utama dan perempuannya sih kayak nurut aja gitu. Nah, ini nih yang ngebuat perempuan mencoba untuk kayak nyari media yang lebih relatable untuk mereka. Dalam hal ini, para penulis fanfiction mereka menciptakan media sendiri yang sesuai sama pengalaman mereka dan bisa lebih banyak menggambarkan sudut pandang karakter perempuannya. Hal lain yang membuat fanfiction jadi ranahnya perempuan adalah karena well, for most of the time perempuan tuh butuh konteks dan cerita-cerita ini walaupun namanya porn without plot tetap aja ada background story-nya. Contoh lainnya mungkin temen-temen familiar sama game choices atau episode atau game-game lainnya yang intinya tuh cerita interaktif yang terkadang memasukkan unsur pornografi di dalam plotnya. Sama kayak fanfic PWP, disini kita bisa bikin si karakternya itu pacaran atau bikin hubungan yang meaningful sama love interest si karakter itu sebelum berhubungan seks. Anggapan bahwa perempuan lebih perlu romantic konteks kayak gini emang rasanya klisye banget. tapi yang jelas jumlah pembaca dan penulis fanfic didominasi oleh perempuan. Gimana nih menurut lo? Are you one of them? Be sure to leave a comment. Oke, berarti antara cowok sama cewek bentuk konten pornografi yang sering dibuka emang beda. Terus ada lagi gak sih perbedaan lain? Ternyata nih sebagian besar cewek ngeliat bokep itu untuk alasan yang sama sekali berbeda juga sama cowok. Cewek ini aware bahwa pornografi itu identiknya sama cowok dan mereka juga paham bahwa cowok biasanya liat bokep when they want to have sex atau buat masturbasi misalnya. Sementara itu kalau cewek liat bokep biasanya karena mereka kepo. Misalnya nih di sekolah mereka denger teman-teman cowoknya ngomongin soal bokep. Dari sana mereka akan penasaran dan coba untuk liat sendiri. Ada juga cewek yang liat bokep karena mereka pengen persiapin diri untuk hubungan seks sama pasangannya biar gak terlalu cemas atau takut. Yang menariknya lagi sebagian besar cewek ngerasa bahwa video bokep yang banyak disukain cowok itu boring dan gak menarik buat mereka. Balik lagi nih ke yang gue jelasin tadi. Konten yang cewek sukain itu beda sama konten yang disukain sama cowok. Selain itu karena sebagian besar orang beranggapan bahwa cowok itu lebih banyak akses bokep jadi bokep mainstream itu ditujukan untuk penonton cowok. Menurut cewek-cewek bokep yang mainstream itu terlalu vulgar dan geresak-gerusuk. Padahal seks idealnya menurut mereka harus jadi sesuatu yang intim yang meaningful di mana kedua pasangan bisa saling menikmati. Jadi gimana nih kesimpulannya? Yang jelas sekarang kita tahu nih baik cewek dan cowok dua-duanya buka porno. Cuma konten yang mereka suka beda. Bokep yang mainstream biasanya lebih banyak disukai cowok. Sementara itu cewek lebih banyak mengkonsumsi bokep dalam bentuk cerita. Misalnya fanfic atau game-game interaktif tadi. Ada juga mungkin yang suka nonton video bokep tapi jumlahnya gak banyak. Dan mungkin lebih terkonsentrasi di kategori-kategori yang ditujukan buat cewek. Video bokep yang ditujukan buat cewek ini biasanya lebih bersifat slow-paced. Emang mungkin di lingkungan pertemanan kalian kayaknya jarang cewek yang ngomongin soal bokep. Mungkin lebih banyak teman-teman sesama cewek yang bilang jijik atau risih nonton bokep. Tapi bukan berarti hal itu gak wajar. Kalau kalian udah cukup umur dan penasaran dengan yang namanya seks itu kayak gimana ya itu emang udah waktunya. Anggep aja lihat bokep itu bagian dari cara kita untuk mengenali diri sendiri dan mengeksplore lebih jauh tentang apa yang kita suka dan kita gak suka. Buat cowok-cowok video ini jangan dijadiin ceng-cengan buat temen ceweknya aja ya. Penting banget kalau lo udah punya pasangan ketika lo have sex sama pasangan lo jangan disuruh rebahan terus meremaja. Cewek lo pasti punya preferensi juga. Make sure bahwa ketika kalian berhubungan seks jadiin itu momen untuk cari tahu juga apa yang dia suka. Sex is a two-way thing. Jangan cuma mau enak sendiri tapi pasangannya jadi dikacangin ya. Yang paling penting nih kita sadar bahwa pornografi gak bisa disamain dengan sex education. Karena sama aja kayak film-film Hollywood atau novel fiksi isinya tuh jauh beda sama realita. Nah di video selanjutnya kita bakal ngebahas lebih lanjut soal bagaimana menyikapi pornografi secara sehat. Stay tuned ya buat episode berikutnya yang ngebahas soal pornografi. Gue Kaila host podcast 1% Audio Insight sampai jumpa di podcast dan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.